Saat ini siapa yang tak mengenal Google? Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat ini tak hanya fokus pada mesin pencari, namun makin melebarkan sayapnya ke berbagai layanan teknologi lainnya. Salah satu produk dari Google yang cukup populer saat ini adalah Google Drive. Google Drive sendiri merupakan layanan penyimpanan file berbasis online atau cloud storage yang diluncurkan pada tanggal 24 April tahun 2012. Berikut ini adalah 5 fungsi utama Google Drive yang harus kamu ketahui. 1. Menyimpan File Fungsi Google Drive yang pertama adalah tempat untuk menyimpan berbagai file penggunanya. Google Drive dapat menyimpan file bahkan yang bersifat pribadi sekalipun, seperti hijasa atau sertifikat, keamanan yang ditawarkan Google terjamin kerahasiaannya. Foto, video, presentasi, PDF, bahkan file Microsoft Office. Apapun jenis filenya, semuanya dapat disimpan dengan aman di Drive yang berbasis cloud storage. Google Drive memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar 15 GB per akun Gmail. Anda dapat memperluasnya lagi hingga 100 GB atau lebih, bila menjadi member premium. 2. Berbagi File Selain menyimpan file secara pribadi, fungsi Google Drive lainnya adalah dapat berbagi file dalam ukuran besar sekaligus dengan orang-orang tertentu. Anda dapat mengundang orang lain dengan cepat untuk melihat, memberi komentar, dan mengedit file atau folder yang Anda pilih. Ini adalah kolaborasi online yang membuat segalanya lebih mudah. Anda cukup mengunggahnya ke Google Drive, lalu membagikannya lewat tautan atau link yang telah disediakan oleh Google. 3. Mengedit File Fungsi Google Drive yang satu ini tak banyak diketahui orang. Dengan Google Drive, Anda dapat mengedit file seperti Word, Excel, atau PowerPoint. Hasil pengeditan akan langsung tersimpan pada Google Drive Anda. Selain itu, Anda juga dapat membuat file atau lembar kerja baru melalui Google Drive ini. 4. Backup File Apa jadinya jika perangkat komputer atau ponsel Anda rusak, sehingga harus di-reset ulang. Sementara data yang ada di dalamnya belum ter-backup di flash disk atau hard disk. Atau ketika Anda sudah mem-backupnya di penyimpanan fisik, namun penyimpanan tersebut terserang virus. Hal ini pasti akan membuat Anda kesal. Dengan Google Drive, Anda dapat mem-backup semua dokumen yang ada di perangkat komputer dan ponsel Anda, tanpa menggunakan penyimpanan fisik, yang biasanya juga sering terkena virus. 5. Backup Chat WhatsApp Fungsi Google Drive lainnya adalah untuk mencadangkan chat dan media WhatsApp ke Google Drive. Jadi, saat Anda berganti ponsel Android baru, riwayat chat dan media tidak akan hilang, karena sudah ditransfer ke Google Drive. Cara membuat backup WhatsApp di Google Drive ini akan dibuat video tutorialnya tersendiri. Demikian sedikit informasi tentang 5 fungsi utama Google Drive, yang jarang kita ketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikan video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.